Masih cantik, jangan dong, jangan dong. Mereka juga khawatir kan kalau muka bunda jelek gitu kan. Jadi mereka khawatir aja, yaudah. Bunda bilang kalau muka mungkin nanti ditarik aja ya. Nanti ditarik dekat, dari sini ditarik ke atas, sampai sini. Sampai nggak nampak lagi kulit-kulit orang itu, kelihatan. Bun, apa ini buat mulu jadi artis di Indonesia atau seperti apa sih bun? Apa gimana, co? Pertanyaan kamu. Tuntutan jadi moda buat jadi artis di Indonesia atau seperti apa? Gini, gini, satu gini. Sebenarnya gini, muda itu sebenarnya mempercantik wajah itu sebelum viral. Sebelum terkenal, gitu. Memang udah ada niat, gitu. Kenapa? Ketika bunda live itu di zaman COVID itu, memang lagi rame-rame penonton itu kan yang nonton itu sampai ratusan ribu. Itu mereka tuh pada nanya kusia, ini umurnya berapa ya, gitu. Ini berapa ya, jadi kayak nebak-nebak berapa nih, berapa umur. Jadi kayak banyak yang bilang, ini dia masih muda, sebenarnya masih muda. Tapi kenapa muka ikatan tua, nggak susah dengan umur. Ada lagi yang komentar, kok umur gue sama sama bunda kok? Tapi kok umur gue masih kenceng, gitu. Karena kan hidup di Eropa itu kan memang, apa ya, satu udaranya dingin. Satu udaranya dingin. Kedua itu, di sana tuh nggak ke Indonesia. Selalu kita lembab. Makanya orang Indonesia tuh kan orang Asia tuh terkenal awet muda. Kalau di Eropa kan lebih banyak, lebih cepet tua. Umur masih 20 tahun, mukanya udah umur 30 tahun. Nah terus, bunda tuh pengen memang mempercantik diri. Karena satu, untuk abih. Untuk siapa-siapa untuk abih. Berarti bisa dibilang minder ya bunda ya? Bisa dibilang kayak kalau misalnya, Kalau badan kan memang masih bisa dibilang umur 23. Coba dari belakang kan? Tapi kalau wajahnya kan sepertinya masih mempengaruhi juga usianya. Jadi mempercantik wajah tuh bukan untuk jadi modal, Tapi memang untuk abih. Bajar-bajar-bajar fantastis nggak? M, 1,5 gitu. Wah!